PEMBICARA 1 Sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat Mobil yang membawa rombongan wisatawan asal Jakarta tersebut Melaju dari arah Pantai Palangpang menuju arah Pelabuhan Ratu Diduga akibat lolos rem saat melintas turunan Mobil yang membawa rombongan dari Jakarta tersebut Menabrak tiang listrik tepat yang berada di bawah Tanjakan Didi Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut Namun bagian depan mobil mengalami kerusakan yang cukup parah Akibat menabrak tiang listrik Saya turun kan Tapi saya masih gigi satu Jadi gede-gede gitu kan Nah cuman kan dia udah jalan terus pak Karena rem udah gak bisa diinjek panas Nah pas sampai sini Bapak di belakang depan saya Jadi saya nikung sedikit mentok itu Dari arah mana dan mau kemana tujuan bapak? Saya mau pulang ke Jakarta Dari mana itu pak? Dari Geopak pak Dari Geopak Ada berapa penumpang di dalamnya? Lima pak Ada lima Kondisinya gimana korbannya? Korbannya alam dilahsi gak terlalu ini Gak ada yang berat-berat gitu pak? Gak ada yang berat-berat gitu pak? Gak ada yang berat-berat gitu pak? Cuman lecet aja Akibat peristiwa kecelakaan tunggal tersebut Proses evakuasi mobil dilakukan hingga malam hari Dan ditangani langsung oleh unit laka lantas Pores Sukabumi Dengan menggunakan mobil derek Dari Kecamatan Jemas Kabupaten Sukabumi Indra Sofian melaporkan untuk Dinamika Terima kasih telah menonton!